Halo Buns Setelah melahirkan, tentu rasanya sangat melegakan sekaligus membahagiakan Bagaimana tidak, bayi yang selama 9 bulan ada di kandungan bunda, kini sudah bisa bunda lihat dan peluk secara langsung Namun setelah melahirkan, tak jarang muncul rasa bingung dan khawatir dalam merawat bayi yang baru lahir Apalagi buat orang tua yang baru pertama kali memiliki buah hati Nah, agar bunda dan ayah lebih siap dalam merawat si kecil, cari tahu yuk kesalahan yang harus kita hindari saat perawat bayi baru lahir Yuk kita bahas bun Eh, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Oh iya bun, sekarang dunia bunda juga sudah hadir di instagram loh bun Dengan nama ig duniamunda.ig Dan dapetin informasi menarik seputar kehamilan, kandungan, persalinan, dan parenting Satu, bingung menghadapi tangisan bayi Bila si kecil menangis, terutama di malam hari, amatinlah sejenak sebelum menggendong atau mendekatinya Bila tangisan tidak berhenti dan bertambah keras, cek apakah si kecil mengalami masalah seperti lapar, popoknya basah, sakit perut, dan lain-lain Namun, jangan membiarkan si kecil menangis terus-menerus dalam jangka waktu lama tanpa dihentikan 2. Membawa bayi ke tempat ramai Bayi baru lahir memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan mudah terserang penyakit Oleh sebab itu, hindari membawa bayi ke tempat keramaian kecuali untuk kontrol kesehatan atau imunisasi Hal ini untuk menghindari berbagai penyakit dan kuman yang bisa masuk ke tubuh si kecil 3. Memberikan air putih pada bayi Bayi yang baru lahir tidak boleh diberi air putih karena pelut kecilnya hanya bisa menerima air susu Selain itu, pemberian air putih pada bayi akan mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan dapat mempengaruhi fungsi otak dan jantung 4. Membiarkan setiap orang menciumnya Setiap bayi tentunya membuat semua orang gemas Tak heran jika banyak orang yang ingin menciumnya Namun, sebaiknya hal tersebut dihindari ya bun Karena bayi yang baru lahir memiliki imun tubuh yang sangat lemah Bisa saja ketika ada yang menciumnya, bakteri ataupun kuman bisa tertular Apalagi jika kondisi orang yang mencium atau menggendong bayi tidak dalam keadaan bersih, baik tangan ataupun mulutnya 5. Membedong bayi terlalu kencang Membedong bayi merupakan salah satu cara untuk menjaga tubuh bayi agar tetap hangat Namun, sebelum melakukannya, sebaiknya pelajari cara membedong yang benar ya bun Saat membedong, pastikan panggul bayi tetap dapat bergerak dengan bebas Berikan juga ruang gerak pada kaki dan tangannya agar ia bisa menggerakkan naik dan turun Nah itu dia bun Beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang tua dalam merawat bayi yang baru lahir Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian